selamat menikmati emang ada perasa dirahimnya selama kan ini enggak sih, cuman kan kalau lagi dapat kan emang kadang sakit perutnya kan tapi aku enggak tahu sih bagian dalemnya kayak gimana mana nih kalau misalnya kita bahas aja sambil seru-seruan barang gimana nih kita masuk ke dalam segmen Nitos atau Fakta oke sekarang di depan kita sudah ada 5 kotak isinya ini beda-beda kita mau bahas satu persatu dulu kita mulai aja langsung yang ke kotak nomor 1 1, 2, 3 kenyataan pertama makanan manis bikin nyeri hate hilang Nitos atau Fakta Nitos yang Nitos banyak banget tapi semuanya mitos tapi semuanya mitos siapannya adalah Fakta oh Fakta tadi ini bener nih tadi ini kata Kalisania tadi bahwa memang makan-makan manis itu akan membuat tadi keluar hormon serotonin serotonin ini membuat tadi lebih nyaman tapi memang kalau makanan-makan manis ini jangan berlebihan konsumsinya karena kalau berlebihan malah bikin kadar gula gak stabil kemudian ya bahannya pengen makan manis terus terus kan yang namanya lagi datang bulat menstruasi biasanya ada mood swing jadi kalau misalnya mood swing kita cari aja misalnya coklat gitu ya kalau konsumsi coklat itu bagus tuh malah kita bisa jadi memperbaiki mood gitu jadi kalau craving coklat ya boleh tapi jangan berlebihan oke kalau begitu kita lanjut ke kotak nomor 2 sudah siap semuanya ya buka oke kalau gitu nih pemeriksa di rumah ayo kira-kira tebak kotak nomor 2 boleh diangkat Sani 1,2,3 ya makan pedas bikin iritasi mulut rahim pada saat height mitas atau fakta mitas atau fakta bu udah semangat ibu tadi ngomong fakta ada yang fakta ada yang masih bingung nih pengembar sambal bilangnya oh mitos-mitos kalau menurut kamu gimana Sani mingung suka sambal gak suka sambal nih suka tanya-tanya makan itu makan pedas fakta sih menurut aku fakta iya karena kan pedas mungkin dia bisa menggerogoti gitu gak sih pedas bisa menggerogoti kok serem ya siapa tahu siapa tahu oke coba kita langsung aja tapi gak tau sih bener atau gak sih itu dan jawabannya adalah mitos 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 oke oke oh mitos iya mitos karena memang ini sebenarnya tidak ada hubungannya nih antara makanan pedas dengan iritasi pada rahim gak ada hubungannya memang nih kan pada saat height tuh kalau misalnya kita lagi PMS-nya pengen dia makan makin makan pedas rasanya makin enak makin enak makin keringetan nah ini juga sebenarnya makanan pedas membuat dari sirkulasi darah menjadi lebih lancar kemudian rasa pedas ini juga mengurangi keluhan kembung di perut jadi itu membuat memang lebih nyaman tapi tidak ada kaitannya dengan iritasi pada rahim oke kita buka kotak yang ketiga satu dua tiga yeay minum kopi saat height bisa bikin rahim kering mitos atau fakta dan jawabannya adalah mitos ini kalau dikaitkan dengan rahim kering cukup jauh ya jauh gak ada kaitan sama sekali minum kopi dengan rahim kering tapi memang kafein ini yang perlu diperhatikan jangan terlalu banyak karena konsumsi kafein yang berlebihan ini akan meningkatkan tadi buat kita makin cemas makin depresi kemudian juga kadang-kadang rasa nyeri pada daerah payudara jadi lebih terasa dong rasa nyerinya ya pada saat lebih terasa dan juga kafein ini bisa menyebabkan dehidrasi yang berlebihan oke kita lanjut lagi ke pernyataan yang keempat ada di kotak nomor empat yaaa kalau misalnya minum soda bisa melancarkan height mitos fatah atau fatah ini kalau ini banyak yang dan jawabannya adalah jawabannya adalah mitos mitos yaa matikan salah emang nih kadang-kadang suka dikaitkan ini kalau lagi mau keluar darah yang banyak awal-awal nih wah langsung aja minum soda biar darahnya keluar banyak sebenarnya itulah lagi-lagi tidak ada kaitannya antara kelancaran height dengan konsumsi minuman bersoda jadi kalau height mau lancar bukan dari minum-minum bersoda satu tadi lifestyle-nya harus cukup tidur cukup olahraga dan makan makanan bergisi itu aja cukup akan membuat height akan lebih lancar masih ada kotak terakhir dokter Eisa kotak kuning saya buka ya dengan baju kuning kira-kira apa makan timun saat hate akan memicu terjadinya kista mita satafakta timun tadi bikin apa timun dan jawabannya adalah mita orang beranggapan katanya kalau makan timun itu darah heightnya tidak bisa keluar dengan lancar sehingga akan ada darah height yang tersisa kemudian menyebabkan kista tapi sebenarnya sampai saat ini yang kita sebut sebagai kista coklat atau kista endometrisis tidak ada kaitannya dengan buah timun jadi darah height yang tersisa di dalam itu memang prosesnya terjadi secara spontan baiklah masih banyak tips menarik lainnya jadi tetap di dokter Ros Indonesia selamat menikmati